oke kawan-kawan selamat sore disini saya akan menjelaskan betapa pentingnya melakukan pemangkasan pada tanaman cabai pada anak-anak cabai seperti yang ada pada video saya berikut ini ini adalah salah satu bukti nyata bahwa pemangkasan pada tanaman cabai sangat berpengaruh bagi teman-teman yang menanam cabai bisa melakukan pemangkasan seperti yang saya lakukan berikut ini ini adalah bukti nyata ya coba kita lihat kawan-kawan nah ini adalah tanaman cabai saya yang telah saya pangkas coba lihat baik-baik ini saya potong disini ya nah ini saya lakukan pemangkasan setelah saya lakukan pemangkasan kawan-kawan coba lihat ini akan tumbuh tunas baru 1, 2, 3, 4, 5 nah itulah pentingnya pemangkasan dilakukan pada tanaman cabai ini bisa kita buang saja wah seperti ini sisakan saja daunnya satu seperti ini untuk proses fotosintesis ya jangan dihabiskan nah ini bisa dibuang nah ini adalah contoh nyata bahwa proses pemangkasan sangat perlu ya pada tanaman cabai coba lihat yang berikutnya lagi kawan disebelah nah ini tanaman cabai yang juga sudah saya lakukan pemangkasan lihat ini ini sudah saya potong ujungnya nah dia akan tumbuh tunas baru 1, 2, 3, 3, 4, 4 nah ini bisa kita potong di bawah-bawah ini kita bersihkan saja nah lihat hasilnya nah ini akan memunculkan banyak dahan-dahan baru pada cabai ini sehingga nanti cabai ini akan memiliki banyak buah nah itulah pentingnya melakukan pemangkasan pada tanaman cabai ini kawan-kawan ya nah kita lanjut lagi ke sebelahnya nah ini adalah tanaman cabai yang baru saya pangkas nah ini dia kawan-kawan baru saja saya pangkas lihat ini ini mungkin saya pangkas 2 hari atau 3 hari yang lalu coba kita zoom baru 2 hari dan 3 hari yang lalu sudah tumbuh mulai tunas ini 1 ini 1 walaupun masih kecil ini baru 2 hari atau 3 hari ya saya lakukan pemangkasan nah mempangatnya apa kawan-kawan ini jangan takut kawan-kawan untuk membuangnya sisakan saja 1 daunnya nah seperti ini gak apa-apa aman ya aman kawan-kawan ketika kawan-kawan melakukan pemotongan ya lihat inilah manfaatnya kenapa kalau tidak dilakukan pemangkasan nanti akan tumbuh cuma 1 cabang atau 2 cabang nah kalau seperti ini ada berapa 1 2 3 4 5 jadi cabai ini nanti kawan-kawan akan sangat rimbun ya sangat rimbun karena banyak cabangnya sehingga memungkinkan nanti semakin banyak buah yang dihasilkan ada kelemahannya dibandingkan yang tidak dipotong ya kalau tidak dipotong itu buahnya agak lebih besar daripada yang dipotong tapi kalau dipotong ini dahannya banyak buahnya banyak walaupun agak kecil ya tidak sebesar buah yang pucuknya dipotong pucuk cabainya dipotong seperti ini itu sih pengalaman saya coba lihat tunasnya lagi kawan-kawan nah tumbuh ya kita ke sebelah wah luar biasa ini perbedaan yang sangat-sangat mencolok untuk cabai jadi jangan takut kawan-kawan potong saja jadi hasilnya akan seperti ini ini nanti satu ke sini satu ke atas satu ke sini rimbun jadi akhirnya rimbun kawan-kawan akhirnya rimbun ya jadi sangat bermanfaat ya sangat-sangat bermanfaat nah ini contoh tanaman cabai saya yang tidak dipotong seperti ini kasusnya nah ini dia ini tidak dipotong cuma ada 2-3 cabang 3 cabang saja kalau dipotong ini banyak kawan-kawan sangat banyak ini baru saya pruning baru saya pruning itu maksudnya lihat buahnya sedikit lihat buahnya sangat sedikit ini buahnya sedikit daunnya banyak ini kemarin daunnya banyak makanya saya lakukan pruning atau apa ya nah ini buanglah daun-daun ini supaya apa supaya dia lebih fokus ke buah makanya wajib ya kawan-kawan wajib dibuang nah ini ini contoh cabainya nah seperti ini buahnya gede-gede nah kalau dari segi ukuran yang tidak dipotong itu buahnya lebih besar untuk segi buah lebih besar daripada yang dipotong itu hasilnya nanti gemuk-gemuk dan besar-besar tapi kalau dipotong cabangnya banyak sehingga akan menghasilkan cabai yang lebih banyak walaupun ukurannya agak lebih kecil sedikit dari ini itu bedanya kawan-kawan kalau khas mengenai hasil yang dipotong dan yang tidak dipotong nah ini gede-gede nah ini belum masak lumayan gede yang sudah saya potong ini menumbuhkan tunas barunya nah ada satu dua tiga empat bayangkan ini nanti akan tumbuh menjadi cabai empat cabang semakin banyak cabang semakin banyak cabang semakin banyak cabang otomatis buah yang dihasilkan pun akan semakin banyak ya nah ini disebelahnya ini baru saya potong kawan-kawan nah ini baru tadi saya potong kemarin kalau tidak salah nah ini ini sudah tumbuh lihat sudah tumbuh tuh saya jump lihat ya baru dua hari atau tiga hari ini ada satu tumbuh sudah mulai dan ini ada satu tumbuh lagi cabangnya nah itu bedanya ya kalau dipotong ya jangan ragu untuk memotong kawan-kawan jangan pernah ragu untuk memotong dahan-dahan pada tanaman cabai ya karena itu sangat bermanfaat ya sangat bermanfaat sekali oke demikian penjelasan dari saya semoga bermanfaat bagi teman-teman yang menanam cabai untuk kebutuhan ya di sekeliling rumah ya untuk sekedar hobi untuk sekedar kesenangan ya dan juga untuk menghemat biaya supaya tidak membeli cabai yang itu kebutuhan rumah tangga demikian penjelasan saya semoga bermanfaat salam sehat bye